Proses apapun hal yang kita lakukan yang menunjukkan mindfulness itu menurut saya ya rangkaian dari enam hal ini. Jadi bukti bahwa kita sudah mindful itu ketika aktivitas yang kita jalankan mengandung enam aspek ini. Ini menunjukkan kita serius sepenuh hati sepenuh jiwa menjalankannya. Yang pertama apa niat. Niat itu berarti kita tahu makna tahu tujuan makanya kita jalankan itu niat. Jadi melakukan sesuatu sepenuh hati itu ya pastinya diniati. Tidak mungkin tidak niat. Kalau tidak niat itu kan namanya iseng saja. Jadi kita memang niat mawa itu. Nah yang kedua wikir. Wikir itu sambil ingat Allah. Makanya niat itu selalu diarahkan lillahi ta'ala. Dalam Islam selalu dianjurkan mengawali aktivitas apapun dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ini aspek wikirnya. Jadi Tuhan kita ingat sejak awal hingga akhir tindakan. Jadi setelah niat ada fikir, kemudian ada fikir. Fikir ini menunjukkan hadirnya pikiran. Hadirnya akal. Tadi kan diminta sepenuh hati sepenuh pikiran. Berarti apa? Jangan melakukan sesuatu yang tidak dipertimbangkan sebelumnya. Atau tidak kita tahu maksudnya, isinya sebelumnya. Ini namanya fikir. Jadi ada niat, ada fikir, ada fikir. Setelah itu baru ikhtiar. Kalau ikhtiar ini melibatkan daya fisik yang kita miliki. Diupayakan secara nyata. Kalau sudah ikhtiar, kita kembalikan lagi semuanya pada Allah hasilnya. Itulah tawattal. Nah, kita terima apapun hasilnya dari Allah, tapi ini belum terakhir. Kita masih perlu lagi mendayakunakan pikiran kita untuk muhasabah. Muhasabah itu kita evaluasi. Yang saya lakukan tadi, sudah pas apa belum? Sudah cocok apa belum? Ada yang kurang atau tidak? Cara memperbaikinya bagaimana dan seterusnya. Ini namanya muhasabah. Nah, hasilnya muhasabah nanti melahirkan perbuatan yang baru. Dimulai dari niat lagi, fikir, fikir, ikhtiar, dan tawattal lagi. Yang ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi, inilah proses hidup yang sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kalau dalam terminologi agama, dalam terminologi Islam. Jadi, apapun yang kita lakukan, diawali dari niat, ditadari tentang hadirnya Allah di segala situasi, mikir, kemudian dilakukan dengan pertimbangan dan wawasan yang cukup, fikir, kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang sungguh-sungguh, jihad, istihad, mujahadah, itulah istihad. Hasilnya apapun kita terima, itulah tawakkal. Setelah itu kita muhasabah, kita evaluasi, sehingga setelah ini yang saya lakukan lebih baik dari tadi. Inilah penerjemahan dari saya untuk mewujudkan hidup yang mindful. Nah, hasilnya apa sih mindfulness di level religius ini? Kita wujudkan efeknya apa? Menurut saya, kalau kita sudah melakukan tadi, mindfulness tadi, baik yang secara umum maupun dalam istilah-istilah agama, kita akan mendapatkan paling tidak empat hal efeknya. Yang pertama apa? Kesadaran murokobah. Murokobah beda dengan mukorobah. Murokobah itu kesadaran bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Karena tadi kan diawali dari niat, pikir, kesadaran, lillahi ta'ala. Itu kan berarti di setiap detik hidup kita, kita sadari tentang Allah dan hadirnya Allah. Berarti apa? Kita sadar Allah itu mengawasi aku terus. Nah, ini namanya kesadaran murokobah. Efek ini menurut saya penting. Orang itu, kalau setiap detik hidupnya merasa diawasi Allah, pastinya hidupnya lebih cerah, lebih terkontrol, lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, ini namanya kesadaran murokobah. Yang kedua, kesadaran murokobah. Kesadaran murokobah itu kesadaran kita untuk lebih semangat lagi mendekat pada Allah. Jadi, kita lebih terdorong untuk mendekat terus pada Allah. Karena tadi, amalan kita kan amalan yang diawali dari kesadaran ketuhanan, diakhiri dengan murokobah, sabah, dan tawakkal, lillahi ta'ala semuanya. Ini membuat kita semakin terdorong mendekat kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita mengumbangkan perilaku yang mindful ini, maka hidup kita akan dipenuhi oleh rasa syukur. Kita tidak lagi hidup dari satu keluhan ke keluhan yang lain. Kita hidup dari rasa syukur yang satu ke rasa syukur yang lain. Jadi, mengapa? Karena kita hidup sepenuh hati, menghayati, menikmati apapun yang diberikan oleh Allah. Maka yang lahir adalah dari Alhamdulillah ke Alhamdulillah. Dari rasa syukur ke rasa syukur yang lain. Dan yang keempat, efek yang menurut saya positif dari Mindfulness adalah kekuatan diri, kekuatan jiwa kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jadi, kita tidak jadi orang yang lari dari kenyataan. Tidak jadi orang yang tidak terima dan mengeluh menghadapi situasi. Tapi kita jadi orang yang sadar dan menerima apapun situasi yang kita hadapi. Nah, ini bahasa saya orang yang jiwanya kuat. Jadi, malam hari ini kita kenal serba sedikit apa itu Mindfulness. Kemudian kita pahami relevan sih dan korelasinya dalam ajaran Islam. Semoga teman-teman mulai sedikit-sedikit ngerti makna dan pentingnya main Mindfulness ini dalam hidup kita. Baik, masih ada waktu sebentar. Ini yang paling akhir sebenarnya. Aspek filsafatnya, filosofi-filosofinya. Ada beberapa tokoh filsafat yang gagasan-gagasannya dekat dengan Mindfulness ini. Saya ambil beberapa saja untuk teman-teman lebih dapat gambaran. Misalnya, yang pertama ini saya ambil agak banyak dari John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn ini Profesor Emeritus Kedokteran dari Amerika. Beliau inilah sebenarnya yang konsep-konsepnya tentang Mindfulness menginspirasi banyak orang. Beliau yang punya konsep MBSM, Mindful Based Stress Reduction. Jadi, bagaimana cara mengurangi stres berbasis Mindfulness. Nah, kata beliau, ini saya ambil beberapa saja dari buku. Tanya beliau menyatakan begini. Melakukan Mindfulness berarti kita sepenuhnya berkomitmen di masa kini. Mengajak diri kita untuk menghadapinya sepenuh kesadaran. Dengan tujuan untuk melakukan yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya mewujudkan ketepungan. Hidup yang sepenuh hati dan kesenangan. Jadi, di kalimat yang pertama ini, kata beliau yang main. Mindfulness berarti kita hidup di masa kini. Mengajak diri kita untuk sadar dan melakukan yang bisa kita lakukan. Sehingga akhirnya kita, hidup kita jadi enggak panas. Aduh, sepenuh hati dan tenang. Dan ini yang kedua menurut saya menarik. Dalam istilah-istilah bahasa Asia, maksudnya negara-negara di Timur, kata-kata pikiran dan kata hati itu maknanya sama. Maka, jika engkau tidak bisa menangkap adanya makna helpfulness, dalam kata mindfulness, itu berarti engkau belum memahaminya. Jadi, memang kata John Kabat-Zinn, istilahnya memang mindfulness. Itu kalau diterjemahkan pakai kamus bahasa Inggris itu seolah-olah sepenuh pikiran. Tapi, jangan lupa dalam tradisi Timur, karena ini tapi kan saya bilang banyak diambil dari buddhisman. Dalam tradisi Timur, kata main atau pikiran ini setara mencakup juga hati. Berbeda dengan peradaban modern yang akal itu ya akal rasio saja. Tapi di Timur, main itu enggak hanya rasio, tapi lebih luas lagi, intelijensi. Jadi, termasuk di situ hati. Jadi, sepenuh pikiran itu ya maksudnya sepenuh hati itu. Hidup yang serius. Bukan kok hidup yang dipikir saja enggak begitu. Tapi hidup yang dijalani sepenuh hati. Karena hati dan pikiran dalam tradisi Timur itu setara. Sama-sama alat, sama-sama bagian dari intelijensi manusia. Yang nanti oleh barat justru direduksi akal-akal saja. Nah, ini pesannya kabat. Jadi, meskipun kata-katanya mindful, itu sebenarnya juga bermakna hurtful. Nah, yang ketiga. Engkau tidak bisa mencegah gelombang, tapi engkau dapat belajar cara berselancar. You can't stop the wave, but you can learn how to go. Jadi, tadi kan kita itu diminta menerima apapun situasi. Wong itu memang sudah ketetapannya Allah. Ini kan seperti gelombang. Mau tidak mau, dia akan hadir dalam hidup kita. Tapi dengan memahami gelombang, kita bisa belajar berselancar. Jadi, kita tidak ditelan oleh gelombang, tapi kita bisa menaiki gelombang untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi, itulah tujuannya. Tadi kita menyesuaikan dengan menerima situasi. Tidak dalam rangka diam saja, tapi kita menjadikan situasi itu sebagai pijakan untuk mencapai tujuan kita. Kata John, kata Jane lagi, Mindfulness adalah jalan kita berteman dengan diri dan pengalaman kita sendiri. Ini berarti bagian dari self-love yang kita bahas di minggu pertama kemarin. Bentuk kita self-love antara lain adalah mindfulness ini. Kita hidup secara serius. Nah, selanjutnya dia berkata begini. Jika kita berharap untuk pergi kemanapun atau mengembangkan diri dengan cara apapun, kita hanya bisa melangkah dari tempat kita berdiri. Jika kita tidak benar-benar tahu di mana kita berdiri, kita mungkin hanya berputar-putar saja. Jadi, kata Kabat Sin, mengapa sih kita perlu menyadari, kita perlu menerima dan memahami situasi hidup kita sepenuhnya? Ya, karena dari situlah dasar kita, titik tolak kita untuk mengembangkan diri. Kalau kita tidak kenal diri kita, tidak paham situasi kita, tidak menerima bahkan kenyataan hidup kita, lu bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita bisa move on, bagaimana kita bisa berkembang. Kalau kita tidak mengakui bahwa kita ditinggal orang yang kita cintai, ya tidak mungkin kita bisa move on. Kalau kita tidak mengakui bahwa kita ini, misalnya nilai kuliah kita rendah, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kuliah kita. Jadi, kesadaran kita tentang situasi objektif kita hari ini, itulah nanti yang jadi pijakan kita untuk mengembangkan diri. Kalau kita palsu, kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, ya sulit. Mau berkembang kemana, kita tidak tahu kita ada di mana. Kita itu kan maju, kalau tahu kita berdiri di mana. Jadi, kalau kita tidak tahu berdiri di mana, ya jangan-jangan kita tidak bergerak maju, tapi nyamping, atau jangan-jangan malah mundur, jangan-jangan ya muter-muter saja. Jadi, inilah pentingnya kita memahami dan menerima situasi diri kita. Kalau tadi kabat Zin, kalau ini dari banyak tokoh sekarang. Misalnya, yang pertama saya ambil dari Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau malah bilang begini, Ingkirkanlah pikiranmu, lalu sadarilah sepenuhnya. Tutuplah matamu dan dengarkanlah. Nah, ini mirip dengan, tadi ya ada isu pemikiran pemula. Beginner's mind. Kita ini memang disibukkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Ayo sementara pikiran ini kita pending dulu. Kemudian kita sadari hidup kita sepenuhnya. Kita terima apa adanya. Tutuplah matamu dan dengarkanlah. Tutuplah matamu itu maksudnya segala macam konsep teori, kemudian paradigma besar, dan macam-macam yang ada di pikiran kita. Ayo di pending dulu, ditutup dulu. Kita dengarkan secara objektif apa yang ada di sekitar kita. Nah, disitulah menurut Maulana Rumi, kita akan mendengarkan kebenaran yang omstentik yang apa adanya. Nah, ada juga misalnya pandangan dari Tish Nhat Han, yang minggu lalu juga kita ambil dari beliau. Beliau itu memang tokoh biksu Buddha dari Zen Budhisme asal Vietnam, meskipun tinggalnya di Perangku. Kata beliau begini, saat kita sadar sepenuhnya, terlibat sepenuhnya dengan masa kini, pemahaman kita tentang segala yang terjadi di sekeliling kita juga semakin dalam. Dan kita akan mulai dipenuhi dengan penerimaan, kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Ini kalau yang di depan tadi sudah banyak kita jelaskan. Menurut saya yang terakhir itu menarik. Mari kita bentuk hidup kita dengan penerimaan, kegembiraan, kedamaian, dan cinta. Diawali dari penerimaan. Orang tidak mungkin gembira dalam hidupnya kalau tidak diawali dari penerimaan terhadap hidupnya. Kalau teman-teman merasa, Pak, saya kok banyak susahnya, banyak gelisahnya, banyak sumpeknya hidup saya, jangan-jangan kita masih banyak tidak terima dengan situasi-situasi, kondisi hidup kita. Nah, kalau sudah menerima, pasti kita gembira. Kalau kita gembira, bersyukur, hidup akan damai. Disitulah nanti hidup akan dipenuhi dengan cinta. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini dari Oso. Oso selalu ikut di sesi-sesi kita bulan ini, meskipun hanya beberapa quotes dari beliau. Ini quotes dari Oso menarik. Ini berhubungan dengan tadi ya, mirip dari Maulana Rumi tadi. Beginner's mind. Pikiran yang terlalu serius tidak pernah hadir di masa kini. Hanya pikiran yang bermain sebagaimana pikirannya anak-anak yang hadir di masa kini. Jadi, tirulah anak-anak. Anak-anak lebih jernih perspektifnya. Lebih asik. Mereka bisa hidup di masa kini. Pikirannya jernih karena dia, dalam tanda petik, tidak terlalu serius. Tidak terlalu serius itu maksudnya tidak sibuk dengan teori ini, teori itu, kacamata ini, kacamata itu, kerangka berpikir ini, kerangka berpikir itu. Dia melihat realitas apa adanya, diterima, dinikmati dalam kegembiraan. Itulah anak-anak. Kata Oso, pikiran yang terlalu serius tidak pernah hadir di masa kini. Pikiran kita itu banyak terjebak masa lalu atau membimbangkan masa depan. Kita gelisah hari ini karena rasa sesal dari masa lalu atau khawatir masa depan kita rusak. Kita tidak pernah menikmati hidup di masa kini. Ini kata-kata dari Oso. Ada lagi yang menurut saya menarik ini dari Anthony DeMello. Kapan-kapan tokoh-tokoh spiritual ini kita bahas satu-satu. Anthony DeMello ini, beliau ini salah seorang Imam Jesuit. Beliau banyak nulis tentang spiritualitas. Beliau mendirikan pusat doa di India. Meskipun beliau sudah meninggal tahun 87. kata beliau begini. Ini mungkin sering kita dengar kalimat ini. Ada orang yang merasa nyaman meskipun tidak punya simpanan apapun di bank. Sementara ada orang lain yang merasa tidak nyaman meskipun punya simpanan miliaran. Bukanlah jumlah uang ternyata tapi pikiran atau program yang ada di pikiran kita yang membuat perbedaan. Tadi kata Anthony DeMello ya kuncinya ada di pikiran kita sebenarnya. Bahagia atau tidak bahagia nyaman atau tidak nyaman itu permainan pikiran kita. Maka barang siapa yang bisa menguasai pikirannya tidak membuat pikirannya tidak terkontrol kemana-mana kemungkinan dia akan lebih bahagia. Nah kalau ini dari Dipak Chopra. Dipak Chopra itu penulis spiritual India, Amerika. Ini beliau dikenal tokoh pengobatan alternatif. Kata beliau jangan biarkan satu hari lewat tanpa bertanya siapa dirimu. Karena setiap waktu yang berlalu ada saja hal baru yang masuk dalam kesadaranmu. Jadi mari kita jangan mandek. Mari kita terus membentuk diri kita jadi orang yang baru yang baru terus menerus karena pengalaman hidup kita detik ke detik itu adalah pengalaman-pengalaman yang baru terus. Maka mari kata Dipak Chopra jangan berhenti bertanya siapa sih aku ini. Aku yang tadi mungkin beda dengan aku yang sekarang. Saya sebelum ngaji tadi dengan nanti setelah ngaji mungkin juga sudah ada perubahan sedikit-sedikit. Sudah ada hal baru yang masuk. Ini bagian dari hidup yang sungguh-sungguh hidup yang penuh kesadaran tidak ikut saja terseret arus ke utara maupun ke selatan. Terakhir kita tutup sesi malam hari ini dari Muts Lausu ini pernah kita singgung saya lupa di sesi apa kata beliau nature does not hurry yet everything is accomplished alam semesta itu tidak terburu-buru tapi segala sesuatu terpenuhi. Jadi beda dengan manusia alam itu sadar proses dan sabar proses. Manusia sering tidak sadar proses dan tidak sabar proses. Inginnya instan inginnya segala sesuatu langsung terwujud langsung terjadi sehingga kadang-kadang mengambil jalan pintas tanpa sadar resiko hidup dengan ketidaksadaran bahwa hidup ini perlu proses yang tidak bisa sebentar dan instan. Ini penting juga bagi kita untuk mendukung upaya kita menghidupkan mindfulness. mendukung Terima kasih.